selamat menikmati nah perkembangannya sungguh luar biasa sekali dan bunganya pun juga semakin banyak, nah bagaimana kondisinya sekarang ini, bisa teman-teman lihat ini ya sekarang ya nah ini dia nah ini bunganya teman-teman semakin lebat ya, setelah kurang lebih ada sekitar 1 bulan ya 1 atau 2 bulan, ini saya tinggal semuanya sudah mekar dan asli teman-teman, ini bentuk bunganya sangat berbeda dengan anggrek tebu yang video saya di sebelumnya ya dan setelah berapa, setelah sekian lama setelah semuanya tangkainya tumbuh ini ya, tangkainya tumbuh di video saya sebelumnya saya sempat mengatakan bahwa baunya cukup harum ya aromanya cukup harum tapi ternyata setelah ini sudah tumbuh semua teman-teman ya ini aromanya aroma harumnya sangat kuat sekali ini jadi baunya kayak seperti bau bau melati ya teman-teman ya jadi bau melati tapi tanamannya anggrek tebu nah ini asli benar-benar wangi sekali jadi sekali lagi saya bilang ini wangi sekali wanginya itu wangi melati jadi teman-teman yang punya jenis anggrek tebu yang jenisnya seperti ini bentuk bunganya seperti ini dimana dia memiliki bentol-bentol titik-titik berwarna coklat itu kecil saya sarankan kepada teman-teman untuk dipelihara dengan baik karena asli teman-teman ya ini anggrek tebu yang wangi sekali nah sebagian bunganya juga sudah mulai layu ya dikarenakan memang sudah usianya sudah pada mati tapi gak ada yang jadi ini ya buahnya saya rencana mau membuat membuat ini ya membuat jadi anak membuat anak bibit dari anggrek tebu ini sepertinya dengan video saya sebelumnya ya caranya itu seperti kita ini ya kita tinggal pilih yang mana satu bunga yang sudah tua kemudian kita ambil satu kayak biji di dalam disini kemudian kita letakkan ke dalam lubangnya di dalam sini nah untuk lebih jelasnya ada di video saya sebelumnya ya untuk bagaimana caranya mengembambiakan anggrek tebu nah ini teman-teman ini tangke yang baru muncul ini dan usia perkembangan bunganya ini kurang lebih 3 bulanan ya 3 bulan sampai 4 bulanan ini teman-teman jadi awet jadi kalau teman-teman punya anggrek tebu teman-teman bisa menikmati keindahan bunganya kurang lebih selama 3 sampai 4 bulan ini mulai dari munculnya spike nah disini bisa lihat teman-teman ya media tanamnya itu pertama dia menggunakan pot yang besar dari plastik saja kemudian diletakkan ke tanah seperti ini kemudian diisi dengan ini tadi yang pernah saya bahas sebelumnya pune atau pakis batang pakis dan beberapa ini apa namanya sabuk kelapa ya sabuk kelapanya disini dia potong-potong kotak ini nah hanya itu saja kira-kira bahannya dan selebihnya kalau ada bunga-bunganya mati paling hanya ditambahkan saja seperti ini untuk jadi pupuk alaminya ya dan alangkah bagusnya lagi kalau anggrek tubuh itu ditempatkan di daerah yang terbuka seperti ini ini teman-teman ya bisa teman-teman nikmati ini bukti juga kalau bunga ini harum atau manis ada semusnya ini bentuk spike-nya dia bentuk spike bentuk knob di atas juga ada beberapa lobak yang beri yang beri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton